nanya tapi marah-marah lu di caps lock terus kalau sombong lu gak dijawab pertanyaan masih diransah apa enggak digituin saya jadi ya udah saya tulisin saja daripada ribet ya Bang Yayat mana ya 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 ada tuh tadi orang di atas ya Bang Sosya Suri Mas ya salam juga masih dikongkang apa enggak Sule pal batu ya apa ini Mas damang alhamdulillah suka ke tempat kopi nako kuntum baru berapa kali kok siapa yang bilang itu kayak pernah lihat ya siapa aja kalau ketemu Dimas ya patah ini Oh iya makanya berapa sih menurut saya udah bukti apa 2-2-2-2-2-2-2-2 gua 0,5 ya itu jauh ya abang pilih Ultraman merah apa kuning saya sukanya warna merah saya pilih kuning itu Ranger kali ada warnanya Ultraman sama aja Ranger kali udah sampai copot viral salto palapir guys jangan tangkap Hei Sule terus lagi dimana di kumkang ngakak bajunya Iya kita tulisin masih dirans biar tidak ada yang marah-marah lagi ya cerita apa ya kemarin malam Jumat sekarang malam Sabtu Ujan sih masih hujan kenangan hujan tutor ganteng dong pakai Scarlet ada di keranjang kuning terima kasih mawarnya Mauer Bang Mauer Bang ciamisnya dimana diem di ciawar beti pengalaman waktu hujan kalian gimana sih guys ditanya nyanyi tentang hujan emang ada nyanyi tentang hujan tik-tik bunyi hujan di atas genteng airnya turun tidak berkira cobalah tengok dahan dan ranting tahan dan ranting bahasa semua pohon dan kebun bahasa semua upin dan ipin inilah dia ucang botak tapi biasa opah dah tua tapi tak mati Kak Ros dah tua tapi tak kawin gimana sih yang lagu itu tahan bersama hati tahan sama opah parah banget eh kalau ada yang nge-gip tangkep katanya berarti gimana cara nangkepnya gue yang nangkep Oh kalau gua nge-gip diri gua gimana info jodoh dari Tanggerang masih nah Agung Alpareji lagi cari jodoh di sekitaran Tanggerang tuh boleh udah di DM follow dulu jangan lupa tuh dari hujan bagusnya peluk kamu jualah Gombal manis banget mulut lu hei mulut lu itu manis banget spil temennya temennya kayak kemarin sama aja ada Yayan ada Bang Dapa ada meti meti ini aku tidak peduli kalau ga aduh kecepatan sekali ini komen wah Dimas gua habis putus galau coek kita bahas ini orang lagi putus dari siapa tuh mana ya barusan orang eh putus pasti kamu galau banget tapi gak masalah putus itu ya maksudnya semua orang pasti pernah ngalamin kayak putus nyambung-putus nyambung itu tapi jangan risau tidak perlu khawatir karena kenapa masih banyak wanita atau pria di luar sana gitu bahkan di Rusia populasi wanita lebih banyak daripada pria jadi jangan takut ini 3070 nah banyak karena banyakkan ini cewek perempuan 70% masih 30% masih banyakkan cewek jadi kalian kalau mau cipung mana dirumahnya jadi mas kalian masih boleh nyari cewek di luar sana yang banyak pak pengep gimana nanya mauluh HP menurut lu definisi jodoh itu apa di mana jodoh mana nanti juga ada ya itu apa judul apa jodoh 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 itu api jodoh pasangan saat ini jodoh tuh bingung juga tapi bingung loh jodoh tuh misalkan kita nikah nih sama orang terus oh ini jodoh saya nih nah ketika kita cerai berarti bukan jodohnya, kenapa gitu padahal pas aku bilang awalnya dia jodoh gue gitu, ngerti gak sih kalian kalau jodoh gue bisa bercerai iya kenapa gitu kan harusnya jodoh tuh kan sesuatu yang seharusnya emang milik kita gitu selamanya gak sih harusnya kan, tapi kenapa ketika misalkan udah cerai udah putus hubungan tapi bilangnya tuh oh mungkin bukan jodohnya kenapa jadi membalikan fakta gitu gitu loh jodoh itu yang dititipkan oleh Tuhan buat mendampingi kita gitu wih makasih topinya kakak kakak siapa barusan nih ihhh jg jg bali jangan lupa dipolo guys makasih kakak emang komitmen masing-masing di komitmen ya masuk gak sih jodoh itu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau dia udah gak berkomitmen dia udah buatan jodohnya lagi lagi ada masanya dong jodoh itu ada waktunya entahlah ini juga berarti bang paragain kalau ketemu mantan gimana bang kalau gue ketemu mantan masih santuy bro masih akrab masih ajak main masih sering main gue juga sama mantan gue kok ada juga yang kata mau mantan tuh kayak sudah mantan gue tuh gue mantan gue makasih talia ada yang kayak gini kayak pura-pura gak kenal gitu kayak orang asing kayak gitu ditelepon gak diangkat di chat gak dibales ada yang kayak gitu terus ada juga yang baik-baik aja gitu mandi lumpur dong enggak wih makasih mawarnya kakak cepet banget ya gue lagi baca bang sering kerawa lumbu belakangan ini gue bali tumpen di sapa artis belum pernah sebelumnya oh masa kamu belum aku juga belum pernah di sapa kamu manis lihat mulut gue sial elah lagunya namun jahat tapi enak halo pelangi udah punya pacar belum belum boleh boleh kenalan wow makasih kakak bali namanya kakak bali sibuk abis sekarang gak kak mendalami teater bang dimas yayan mana ada no lagi oh lagi bikin kopi yayan oh iya udah ketanya ke atas malah scroll saya gak main film bang kebetulan kita belum ada itu ya semet casting casting tapi semet casting tapi teater jk-t48 bukan ya beda main teater ini masalah mengenai jodoh jodoh itu bingung jawabnya apakah itu memang benar-benar jodohnya atau bukan kan gak tau ya cuma gusti Allah yang tau yang komen tuh sebenernya iri aja itu sebenernya intinya ya makanya dikurang-kurangin aduh kecepatannya ininya baca komennya kayak apa namanya orang yang bener-bener akhirnya gue sibuk banget mending bahas kambing nah betul mending bahas kambing guys kebetulan saya kambing saya udah 7 bulan ya yang domba garut itu ya mungkin dalam waktu dekat kisaran bulan ini kalau ada yang minat mau saya lepas gitu kambingnya sehat kok tulangnya sehat terus ototnya bagus badannya berisi dan juga tanduknya juga bagus kayak kesini ngalingka nah nanti boleh bertanya-tanya kepada saya kalau gak ke bapaknya Teddy ah ke Teddy-nya aja deh Teddy Hidayat ada di IG Teddy Hidayat IG-nya boleh ditanyain ke dia gue tuh kalau domba garut tuh punya tiga itu tuh tadinya mau gue jadiin gede gitu jadi ya sekitar setahun ntar mau gue jual kami juara eh domba juara gak ya iya domba juara pokoknya guys terima kasih